Intro Halo apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Nintias dapat menjumpainya kembali dalam program kesayangan kita Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda Dengan tema hari ini yang sangat menarik mengenai operasi pada tumor otak Bagi Anda yang ingin bertanya langsung silahkan di 021-2520-366 Atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta.yahoo.co.id Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile TV Store milik Anda tentunya Dan hari ini untuk pertama kalinya kita kehadiran dengan resumber kita kali ini yaitu Dokter Arwin Dersing SPBS MKES Beliau adalah dokter spesialis bedah saraf dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta Kita sapa dulu dokter Arwin yang sudah hadir di samping saya tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Waalaikumsalam Alhamdulillah kabar baik juga dari aku sehat hari ini semangat betul ya karena kita dipertemukan untuk Nah lebih tepatnya aku akan menggali-gali nih ilmu dari dokter untuk dibagi-bagikan nih kepada pemirsa semua ya Tentang operasi pada tumor otak Dokter kalau kita bicara tumor nih orang tuh identik dengan oh kalau ada benjolan hati-hati ya itu kan kalau yang dari luar ya secara fisik Itu nampak gitu ya bisa diraba nah ini di tumor ada di otak begitu ya dok ya itu kan otak kan furgan yang sangat vital Kita khawatir ada apa nih gitu ya jadi pengertian tumor dulu dokter tumor ini kan ada yang jinak ada yang genes ya secara umum tumor ini apa sih dokter Ya baik jadi secara umum kalau kita bicara apa itu tumor tumor adalah kumpulan sel kumpulan sel yang dia bertumbuh berkembang biak secara abnormal sebetulnya dengan fungsi yang sebetulnya dia tidak mempunyai fungsi khusus yang ada kumpulan dari sel-sel tumor ini justru akan mengganggu mengganggu dari sel-sel jaringan sekitar sekitarnya yang normal yang sehat yang sehat ya jadi kalau di otak itu tentunya otak adalah organ yang sangat vital dengan fungsi yang sangat kompleks jadi dengan adanya tumor tentunya akan ada banyak gangguan 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 spesifik dari sel-sel normal sekitarnya jadi akan timbul gejala-gejala tertentu yang paling umum biasanya adalah gejala-gejala seperti sakit kepala muntah-muntah ataupun kejang disertai juga nanti gejala khusus misalnya seperti ada kelemahan atau ada gangguan sensasi di salah satu bagian tubuh seperti itu nah tapi kan tumor itu kan gak selalu ganes ya dok ya ada yang tumor jinak juga ya dok ya karena walaupun mungkin nanti gejalanya mungkin tidak jauh berbeda tapi sebetulnya perlu dibedakan dulu dok karena kan orang udah khawatir aja begitu dengar kata tumor tuh waduh apa nih gitu arahnya nanti bagaimana gitu tindakannya dan segalanya belum nanti ya kos dari segi waktu itu tenaga biaya begitu ya dok ya jadi sebetulnya sih kalau dipikir-pikir apa sih bedanya yang antara tumor jinak dulu dengan tumor ganes begitu dok ya jadi kalau tumor itu kita nyebut tumor untuk sebetulnya semua benjolan oke semua benjolan kita nyebutnya tumor yang namanya benjolan tetap ada yang jinak ada yang ganes kalau dia ganes tentunya itu dia akan diagnosa ke arah kanser yaitu ke arah kanker dan untuk gejalanya sendiri jadi biasanya kalau untuk yang tumor jinak dan ganes itu kalau ganes tentunya gejalanya akan sangat-sangat cepat awal ketahuan cepat dan diberikan terapi yang sesuai hasilnya tentunya akan lebih baik dibandingkan kita delay lama ditunda-tunda begitu ya dok ya sebelum kita masuk ke gejalanya karena tadi oh kalau benjolan apa mungkin ada benjolan juga di area kepala gitu kan tapi tadi dokter bilang kan oh identik dengan nyeri kepala atau mual atau muntah barangkali begitu ya dok ya tapi sebetulnya begini itu apa sih menyebabkan seorang kok bisa mengalami yang namanya tumor tadi kan hampir dua pertiganya itu karena tumor jinak ya dok ya iya betul nah ini tuh sebenarnya apa sih membuat kok ada seseorang yang memang jadi katakanlah lebih rentan kok dia ada tumor jinak ya gitu ya artinya faktor apakah memang selalu dibilang genetik disini yang lebih berperan atau ada faktor lain di luar orang itu sendiri katakan lingkungan yang juga berpengaruh juga dokter ya jadi itu ada yang kita sebut faktor resiko jadi untuk setiap penyakit tentunya ada faktor resiko begitu juga untuk tumor otak cuman untuk tumor otak sendiri secara umum tidak ada yang spesifik yang diketahui saat ini cuman tentunya kalau ada beberapa faktor resiko yang sudah diketahui salah satunya yaitu radiasi 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 pengion cuman radiasi ini adalah lebih umum terjadi pada orang yang terpapar secara radiasi untuk waktu yang lama dengan radiasi yang sangat tinggi misalnya orang yang bekerja di bagian radiologi seperti itu kemudian yang tadi Mbak Rini sebut tentang genetik untuk tumor otak sendiri memang ada beberapa tumor otak sekitar 5-10% memang adalah faktor genetik gitu jadi ada beberapa sindrom-sindrom tertentu atau kumpulan penyakit tertentu yang lebih mudah terjadi pada beberapa individu gitu jadi kadang-kadang tumornya pun bisa multiple gitu bisa multiple wow tapi artinya begini jadi tadi ada paparan radiasi yang dalam jangka waktu yang panjang dan itu juga tinggi ya begitu ya paparan radiasinya artinya bisa karena efek mengubatan juga nggak sih atau atau lebih ke karena tadi resiko pekerjaan atau resiko tempat tinggal begitu ya dok ya ini mungkin perlu penjelasan lebih detail lagi supaya nggak salah paham gitu dok ya baik kalau jadi kalau untuk radiasi itu radiasi yaitu biasanya paparan pekerjaan gitu jadi bukan sebagai contoh radiasi dari handphone ataupun daerah yang tempat tinggal yang misalnya ada sutet seperti itu hal-hal tersebut sampai saat ini memang belum terbukti bahwa langsung akan menyebabkan suatu penyakit tumor otak butuh penelitian ya dok ya bedulisnya dulu gitu ya tapi sebetulnya yang mengalami kebanyakan tadi ya tumor jinak lah begitu ya ini usia-usia yang bisa diprediksi nggak sih dok apa kebanyakan pasien katakanlah yang memang usia-usianya 40-an ke atas atau 50-an ke atas atau bagaimana dok menariknya seperti apa penjelasannya nih dok? ya jadi kalau untuk tumor otak sendiri sebetulnya itu jenisnya ada banyak ada sampai sekitar seratusan lebih sebetulnya jadi siapa yang bisa terkena penyakit tumor otak itu bisa sebetulnya mulai dari bayi sampai orang tua bisa terkena tergantung jenis penyakit spesifiknya yang untuk tumor otaknya cuman secara umum lebih sering terjadi biasa pada usia tua biasanya bukan tua sih dewasa usia produktif bisa kemudian di atas umur 40 pun sering terjadi sebetulnya tergantung dari spesifik jenis tumornya oke tapi sebetulnya di luar itu artinya tadi kan ada ratusan nih jenis tumornya begitu ya tapi kan yang terpenting adalah bagaimana kita nih sebagai orang awam aware terhadap keluhan ini perlu diperiksakan segera atau bagaimana karena apalagi tadi tumor jinak itu kan berarti perjalanan itu sebenarnya panjang dong dok artinya dia mungkin hari ini nyeri kepala terus meredak kemudian ada lagi hari kapan gitu ya dok ya hilang timbul begitu pengertiannya dok sehingga kadang orang yang menganggap sepele maaf minum obat warung aja gak sih gitu kan emang meredak sih tapi terus berlanjut sampai panjang gitu ya jadi pentingnya disini apa itu dokter himbawannya ya betul jadi untuk penyakit tumor otak sendiri dia yang gejala paling utama biasanya memang sakit kepala cuman sakit kepalanya dia akan bersifat kronis maksudnya kronis dia akan terus menerus berlangsung lama dan juga makin lama itu akan makin sakit progresif ya doknya progresif jadi misalnya saat ini dia bisa minum obat warung mungkin satu atau dua butir mungkin nanti dalam hitungan beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan satu atau dua butir itu tidak akan cukup dia harus tambah lagi tambah lagi dan hal itu menjadi suatu warning sign kenapa ini kok kita seorang pasien sakit kepala terus seperti itu dan gejala lain seperti yang disebut tadi misalnya muntah-muntah tapi muntah-muntah pada penyakit tumor itu biasanya tidak disertai oleh mual jadi langsung tiba-tiba bisa muntah bisa muntah dan yang lainnya adalah biasanya tergantung dari spesifik lokasi tumornya misalnya kalau tumornya letak dengan saraf mata pasti ada gangguan mata seperti itu jadi keluhan atau gejala yang muncul itu tergantung dari lokasi atau letak dimana sih posisi si tumornya ini gitu ya atau ukurannya juga atau mungkin daerah sekitarnya yang ikut tertekan atau terkena dampaknya juga begitu ya dok ya dokter kita jadi dulu sebentar ya habis itu nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya akan ada slide juga yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi seperti apa ya baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program dokterku masih membahas mengenai operasi pada tumor otak bersama dengan dokter Arwin Dersing SPBS MKS beliau adalah dokter spesialis berdasara dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta dan dokter dilanjutkan kembali ya sebetulnya aku tertarik untuk membahas lagi lebih detail mengenai mengapa sih lama-lama tadi nyerinya itu kok jadi makin hebat gitu ya nyeri kepala ya dok ya orang sering bilang ini pusing lah atau apa gitu ya tapi sebetulnya nyeri kepala ini kenapa lama-lama makin berat tergantung dari tadi lokasi size atau apanya sih dokter memang ya jadi kalau ada sesuatu tumor yang di dalam kepala tentunya dia akan bergejala kenapa dia bergejala karena tempurung kepala kita ukurannya terbatas jadi tentunya kalau ada sel yang abnormal misalnya ada sesuatu yang ukuran 2 atau 3 cm tentunya hal itu akan menyebabkan gejala dia akan menekan saraf-saraf yang normal jadi makin lama dia dari 2 cm dia makin besar jadi 4 cm 5 cm itu akan menyebabkan gejala yang makin lama semakin hebat gitu beda misalnya kalau misalnya ada suatu tumor di bagian tubuh yang lain seperti perut itu ruangannya masih cukup banyak kalau untuk kepala itu dia sangat-sangat terbatas terus gejala juga tergantung dari tadi ya dia terkenanya di area mana nih begitu ya dok ya mungkin bisa dijelaskan nanti berdasarkan slide ya tapi pada intinya tumor otak itu memang karena lokal aja penyebabnya atau bisa efek dari penyebaran kanker jenis lain juga sih dok? ya jadi kalau untuk tumor otak itu dia bisa berasal dari sel sarafnya sendiri jadi sel sarafnya menjadi abnormal kemudian menjadi tumor atau dia berasal dari tumor dari tubuh bagian tubuh yang lain misalnya dia ada kanker paru atau kanker usus itu yang pindah ke arah atas ke arah otak metastasis betul kadang-kadang bahkan pada beberapa kasus gejala pertama adalah gejala dari metastasisnya dulu gitu itu tanpa disadari ya tau tau sudah ada komplikasi maksudnya ya sudah ada penyebaran sudah ada penyebaran gejala pertama adalah gejala dari sebagai contoh misalnya sakit kepala ataupun kejang tapi ternyata ada suatu tumor di bagian tubuh yang lain sebetulnya itu terlambat pemeriksaan berarti ya dok ya kurang lebih mungkin tidak disadari tidak disadari atau memang tidak ada gejala khas di awal yang bisa aja kan bisa aja gitu tergantung kesnya ya oke sekarang kita masuk ke slide dulu ya dok ya karena slide ini juga menarik sekali untuk dibahas penting sekali juga oke nah ini tadi perbedaan aja sih antara tumor otak jinak dan ganas mungkin perlu ditekankan juga sekali lagi singkat aja dok iya betul jadi tumor otak itu kita bagi menjadi jinak dan ganas dan pada gambar ini saya ingin menjelaskan bahwa ada sesuatu nih ada sesuatu yang tumor tersebut dengan ukuran yang hampir sangat besar itu tentunya itu akan mengganggu fungsi-fungsi dari bagian-bagian otak seperti itu next slide penjelasan singkat aja ya oke nah ini gejala tadi kan secara spesifik tergantung dari apa ya jadi dari lokasi dan ukuran pada gambar ini kita lihat bahwa otak sendiri itu dia adalah seperti komputer seperti komputer dengan bagian-bagian spesifik jadi sebagai contoh ada yang untuk mengatur penciuman mengatur mata pendengaran jadi bagaimanapun lokasi dan ukuran dari tumor itu pada bagian otak tertentu akan menyebabkan gejala yang khas selain yang nyari kepala muntah maupun kejang jadi yang nomor empat ini adalah gangguan neurologis vokal jadi misalnya kalau tumornya pada bagian motorik sebelah kiri jadi otomatis akan menyebabkan gangguan yang sesuai oke jadi gejala ada yang nyari kepala muntah-muntah kejang gangguan neurologis vokal atau ada juga gak sih dok yang pertamanya datangnya ke dokter THT gitu misalnya atau dokter mata barangkali karena ada gangguan pandangan atau mungkin keseimbangan terus telinganya seperti masalah atau tadi penciumannya bermasalah eh gak taunya karena tumor otak begitu ya bisa seperti itu juga ya bisa bisa sebetulnya cukup banyak sebetulnya cukup banyak sebagai contoh yang tumor-tumor yang dekat lokasinya dengan saraf mata itu bagaimanapun dia akan menyebabkan gejala pertamanya gangguan untuk gangguan penglihatan cuman nanti sudah berobat ke dokter mata ternyata dari matanya sendiri gak apa-apa cuman sarafnya yang bermasalah gitu apalagi ini ada kejang segala tuh kejang tuh biasanya juga curiganya juga macam-macam ya dok ya iya betul jadi penyebab kejang juga ada banyak bisa dari sarafnya sendiri maupun luar saraf cuman kalau untuk sarafnya sendiri ya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oke baik next slide tadi seputar gejala makanya perlu dipastikan ini memang penyebabnya ada tumor atau kemungkinan yang lain kan gitu ya betul penegakan diagnosisnya ini tahapannya seperti apa sih ketika kita katakala nih datang ke dermais terus nanti step by stepnya yang diperlukan tuh apa saja dokter ya biasanya untuk menegakkan suatu diagnosis tentunya paling pertama adalah pemeriksaan dulu oleh dokternya biasa bisa ke dokter saraf maupun dokter bedah saraf kemudian akan diperiksa bahwa apakah ada gangguan atau tidak untuk baik saraf-sarafnya ataupun anggota tubuh yang lain kemudian yang paling salah satu yang paling krusial yang penting adalah pemeriksaan radiologis biasanya kita mulai dengan CT scan CT scan kepala itu dengan kontras yaitu menyuntikkan zat biasanya kalau banyak tumor itu kita suntik zat kontras itu dia akan tampak dia akan kelihatan dilanjutkan kalau sudah CT scan kalau memang ada sesuatu yang abnormal kita lanjutkan dengan MRI otak dengan MRI ini akan kelihatan struktur-struktur jaringan otak dan juga tumornya yang akan lebih jelas sebetulnya dan yang selanjutnya kalau perlu pemeriksaan angiografi ini untuk melihat pembuluh darah jadi misalnya pembuluh darah yang memberi makan ke tumor yang nomor tiga pemeriksaan cairan otak ini karena ada beberapa tumor itu bisa terlihat pada pemeriksaan cairan otak jadi diambil cairan otak dari pinggang kemudian diperiksa di lab untuk dilihat ada tumornya atau tidak dari pinggang maksudnya dari sum-sum? iya dari cairan otak sebetulnya oh gitu oke nah yang terakhir adalah biopsi kalau curiga keganasan begitu iya biopsi oke baik ini untuk pengetahuan ya diagnosisnya seperti ini ya penegakannya next slide nah terapi terapi ini sebenarnya juga ada operasi ada kemoterapi ada radioterapi gitu ya jadi sebenarnya tergantung dari apa begitu ya dok ya? iya jadi yang utama adalah biasanya kita kalau perlu memang kita kombinasi kalau untuk tumor-tumor yang jinak memang pengobatannya adalah operasi untuk yang tumor yang ganas biasanya dilanjutkan dengan kemoterapi maupun dengan radioterapi seperti itu untuk operasinya sendiri juga bagaimana untuk yang jinak ini dokter gambarannya? iya untuk yang tumor jinak tentunya kalau ketahuannya di awal dengan ukuran yang tidak terlalu besar tentunya dengan operasi kita harapkan hasil yang baik maksudnya sebisa mungkin kalau setiap dokter bedah bertujuan untuk mengambil tumor utuh gitu 100% tapi sekali lagi itu tergantung dari lokasi maupun dari ukuran tumor itu sendiri oke ini juga kelihayaan juga dari operatornya ya dok ya? iya pasti itu tadi ada gambar kemoterapi terus yang kanan ini gambar apa? ini kanannya kita ya gitu ya dok ya? ini dengan? dengan itu planning untuk radiasi perencanaan untuk radiasi perencanaan untuk radiasi gitu ya? ini targetnya ini gitu ya dok ya diukur dulu sebelumnya gitu ya dok ya? oke next slide coba ya ini gambaran secara umum sih terapi nah operasi ini ada biopsi ada oh ini ada terbagi dua nih maksudnya apa nih dokter dari slide ini? ya yang pertama biopsi maksudnya adalah untuk beberapa tumor yang letaknya sangat dalam itu kita lakukan biopsi biopsi itu menggunakan jarum jadi bukan operasi besar kita buka iya dibedah dibelak apa ya istilahnya dibuka iya jadi kalau biopsi itu biasanya karena dia hanya pakai jarum jadi bukaannya mungkin hanya kecil saja gitu jadi untuk mengambil tumor-tumor yang letaknya dalam seperti itu oke ini khususnya untuk tumor yang tadi dalam sekali begitu dokter? iya betul yang lokasinya dalam yang kadang-kadang untuk akses operasi itu agak sulit seperti itu dan resiko maksudnya kenapa diambil tindakan ini? karena resikonya juga tadi pertimbangannya? iya salah satunya betul oke nah kalau yang nomor dua ini maksudnya apa? ini operasi maksudnya ya operasi untuk konvensional jadi misalnya untuk tumor-tumor yang mudah diakses itu disarankan untuk dilakukan operasi tentunya oke oh ini mudah diakses gitu dalam artian dengan tindakan operatif yang konvensional pun juga tidak di apa tidak membawa resiko yang menakutkan atau bagaimana begitu? untuk saat ini sih untuk tindakan operasi sendiri setiap tindakan pasti ada resiko cuman tentunya dengan kemajuan saat ini baik dari teknologi maupun dari keterampilan maupun pengetahuan tentunya kita harapkan kita bisa meminimalkan resiko tersebut gitu jadi untuk tindakan operasi sendiri tujuannya adalah kita mengambil semaksimal mungkin dari tumor tersebut sebagai contoh misalnya dia tumor ganas tumor ganas itu harus dilanjutkan kemo dan radiasi cuman untuk kemo dan radiasi akan lebih mudah dan efektif kalau ukurannya misalnya lebih kecil dibandingkan yang ukurannya masih terlalu besar kalau cancer tuh biasanya kan ada stage nya gitu ya dok ya derajatnya ini yang masih yang ringan sedang atau berat nah kalau untuk tumor jinak ini case nya tuh perhitungannya ada ininya gak? ada tadi derajat ringan sedang beratnya tadi ya dok ya itu akan menentukan terapinya juga ya dok? betul jadi biasanya kalau untuk tumor jinak ada macam-macam yang paling sering terjadi pada otak itu ada yang tumor saref yang kita sebut astrositoma itu kalau ketahuan cepat dia masih derajat 1-2 itu memang pengobatannya adalah dengan operasi seperti itu jadi lihat-lihat ini kasusnya ini jenisnya yang mana ukurannya sekali lagi terus juga letaknya dimana begitu ya dok ya atau faktor penyulit lainnya dok ada kaitannya gak? misalnya si profil dari pasiennya ini ternyata dia ada faktor penyulit penyakit penyerta lainnya yang artinya mempengaruhi tindakan juga begitu jadi tidak bisa pakai opsi ini tapi harus yang lain begitu bisa gak seperti itu juga? ya bisa tentunya jadi untuk setiap operasi itu pasti tentunya harus kita siapkan jadi selain dari adanya suatu masa tumor kita harus lihat pemeriksaan lain seperti fungsi paruhnya seperti apa, fungsi jantungnya tentunya kalau semua hal tersebut baik baru kita akan bisa melanjutkan dengan operasi sebagai contoh oke ada kontraindikasi atau gak maksudnya seperti itu ya dok ya ya betul oke coba next slide, slide selanjutnya lagi tentang apa nih? tadi terpotong ya ah ini dikatakan yang aman tuh yang seperti apa sih tindakan dari operasi ini sendiri dok? ya jadi tujuan setiap operasi adalah tentunya yang terbaik untuk pasien yang terbaik untuk pasien tentunya adalah yang paling aman jadi setelah kita diskusi dengan pasien tentang operasi itu seperti apa tidakannya, resikonya, komplikasi yang bisa terjadi biasanya kita lanjutkan untuk melakukan tindakan operasi jadi untuk operasi sendiri yang pertama adalah tepat indikasi itu maksudnya tepat indikasi adalah memang harus jelas betulnya itu biasanya kita diskusikan secara bersama coba dokter ditahan dulu sebentar ya ini sudah ada penelpon masuk kita sapa dulu ya halo 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 dengan siapa di mana? dengan Ibu Yuli di Pekasi Ibu Yuli, mohon maaf dari sini kali ya suaranya yang agak kecil di volume